Halo cofren, disini ada soal tentang gaya kolom. Apabila diketahui, gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sejenis dan sama besar di udara sebesar 3,6 newton. Kita dapat tuliskan F sama dengan 3,6 newton. Jika jarak kedua muatan tersebut 1 meter, kita dapat tuliskan R sama dengan 1 meter. Dan konstanta gaya kolomnya sebesar 9 x 10 pangkat 9 newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kita dapat tuliskan K sama dengan 9 x 10 pangkat 9 newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ditanyakannya berapa besar tiap muatan tersebut, berarti Ki1 dan Ki2. Untuk menyelesaikan soal berikut ini, kita bisa menggunakan rumus gaya kolom, yaitu F sama dengan K Ki1 Ki2 per R kuadrat. F adalah gaya, K adalah konstanta gaya kolom, Ki1 adalah muatan pertama, Ki2 adalah muatan kedua, dan R adalah jarak kedua muatan. Kita dapat lihat bahwa dua muatan listrik sejenis dan sama besar, berarti Ki1 dan Ki2-nya kita dapat tuliskan sebagai Ki kuadrat. Maka, F sama dengan K Ki kuadrat per R kuadrat. Karena semua nilai sudah ada, kita langsung masukkan saja ke dalam rumus. 3,6 sama dengan 9 x 10 pangkat 9 Ki kuadrat per 1 kuadrat. 3,6 sama dengan 9 x 10 pangkat 9 Ki kuadrat. Ki kuadrat sama dengan 3,6 per 9 x 10 pangkat 9. Ki kuadrat sama dengan 4 x 10 pangkat min 10 kolom. Ki sama dengan akar 4 x 10 pangkat min 10 kolom. Ki sama dengan 2 x 10 pangkat min 5 kolom. Karena dua muatan tersebut sejenis, maka kita dapat tuliskan sebagai Ki sama dengan plus 2 kali 10 pangkat min 5 kolom Yang menunjukkan bahwa kedua muatan tersebut merupakan jenis proton Sehingga Ki 1 sama dengan Ki 2 sama dengan plus 2 kali 10 pangkat min 5 kolom Jadi besar tiap muatan sebesar 2 kali 10 pangkat min 5 kolom Sampai jumpa di soal berikutnya Terima kasih